Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'atu Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Dosa apa bae bisa dipangapura Allahumma sallim wa ta'ala Allahumma sallim wa ta'ala amin Ya rabbal Alamin Kenapa Karena diantara hamba hamba Allahumma sallim wa ta'ala Disebutakan di ini ayat Allahumma sallim wa ta'ala Bli akeh manusa Kang bisa syukur Datang nikmat Allahumma sallim wa ta'ala Alhamdulillah ku akita setitik Ibadullah ku setitik Bakah kita sih Jakan Bakah kita memancing Kikunyukullah Gini wah Bakah ibadullah itu Siapa Ibadullah itu Orang-orang yang selalu mengabdi Dan beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sapa jakang sing Sering disebut-sebutkah Ibadullah Rijalullah Berarti ya Orang-orang itu Ibadullah Sing ibadullah Baik Jaregus ya Allah Kolilun Setitik Berarti Orang yang bisa bersyukur itu adalah Minoritas dari Mino Minoritas Kenapa? Karena ternyata Kang aran syukur itu Gampang di ucapahkan Tapi anil Dilako Dilako Nah Nekabe uang bisa ngomong syukur Alhamdulillah Lila olikian Alhamdulillah Lila cangkame Gulaklan panjang dengan sami Muni Alhamdulillah Tapi perilaku Kulaklan panjang dengan sami Durung bisa syukur Maring Allah Subhanahu wa ta'ala Ucapan Kulaklan panjang dengan sami Bisa Mujam Moji Syukur Dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi perilaku Kulaklan panjang dengan sami Ternyata Ternyata Adho Saking tungtunan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dalu Sapuniki Gulaklan panjang dengan sami Bareng-bareng belajar Bareng-bareng Kanda Tentang Privencarane Gulaklan panjang dengan sami Bisa syukur Maring Allah Subhanahu wa ta'ala Kang Aran syukur Sijai apa aja Kang Umum Kulak Panjindangan Ma Sing Arane Syukur Iku Matur Kesuun Privencarane Bisa Matur Kesuun Uwang Iku Bisa Matur Kesuun Baka Werru Sapa Sing Upai Baka Ora Werru Sapa Sing Upai Ya Matur Kesuun Sapa Jadi awal-awal Menusah Bisa Syukur Iku Ngandel Percaya Maring Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwasannya Kabeh Alam Dunya Kinki Digawin Ninggusti Allah Ditatan Ninggusti Allah Diatur Ninggusti Allah Iku titik Awalnya Maka Ketika Gulaklan Panjang Dengan Sami Kanda Tentang Kehidupan Gulaklan Panjang Dengan Sami Ning Ajaran Agama Islam Apa Awal-awal Kandik Kandak Awalul Wajib Bu'alal Insan Ma'rifat Ulilahi Istiqon Awal-awalkan Wajib Dididik Diajarakan Datang Anak Putuk Gulaklan Panjang Dengan Sami Dan Kehidupan Masyarakat Adalah Mengenal Allah Subhanahu Wa ta'ala Kenale Bukan Hanya Sekedar Aran Kenale Bukan Hanya Sekedar Sifat Tapi Penelusuran Tentang Keesaan Allah Subhanahu Wa ta'ala Tapi Penelusuran Tentang Kekuasaan Wa ta'ala Bawasan Kulaklan Panjang Dengan Sami Menusaki Orad Dwaya Upaya Apa Apa Kabe Ditentukakan Maring Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kabe Ditentukakan Ning Gusti Allah Jadi Bisa Pada Geger Pada Ribut Kenapa Karena Yang akan Terjadi Bukan Kehendak Manusia Termasuk Niku Kehendaki Allah Subhanahu Wa ta'ala Termasuk Termasuk Kubu Sambian Calon Sampirang 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 Siapa Yang menghendaki Kubu Itu Terjadi Adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Makan Masyarakat Terima Keputusannya Gusti Allah Wiss Sampirang Wiss Jadi Rajegi Karang Niku Iya Kenapa Karena Kita Tetap Apapun Dan Bagaimanapun Dengan Berbagai Macam Usaha Seperti Apapun Ketika Jari Gusti Allah Beli Dadi Ya Mangsa Dadi Karena Kita Ngomong Gusti Allah Terus Perangsaan Arab Bisa Ngatur Gusti Allah Pada Beli Gusti Allah Diatur Jari Terang Terang Jadi Apa Jari Gusti Baga Baga Kare Gusti Allah Sampirah 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 Wa ta'ala Sampirah 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 Kanjeng Nabi Sing Paham Tentang Al-Quran Bener-bener Paham Nabi Makan Ketika Kulak Lampanja Dengan Samik Kanda Tentang Keresan Gusti Allah Kekuasa Gusti Allah Yang Kandane Iya Kan Iya Maksud Bayang Sering Kali Terjadi Gusti Allah Kupri Karepe Anda Pengajian Rame Greb Udan Padahal Lagi Pengajian Dinam Nabi Organ Terang Ketika Kulak Lampanja Dengan Samik Kanda Tentang Karepe Allah Subhanahu Atala Itu Sudah Tidak Bisa Ditebak Karena Gusti Tidak Ada Yang Bisa Mengatur Kadang Kadang Sering Kali Kulak Lampanja Dengan Samik Prang Sane Gusti Allah Kena Diatur Beli Bisa Maka Kulak Lampanja Dengan Samik Belajar Tentang Kekuasaan Mutlak Allah Subhanahu Wata Kita Menusane Prang Sane Bisa Ngatur Mung Prang Sane Sehingga Sehingga Rasha Syukur Kulak Lampanja Dengan Samimaring Allah Subhanahu Wata Saya Habis Saya Peragat Saya Entok Kenapa Karena Prang Sane Kita Kita Dati Kewuk Karena Tim Sukses Hebat Hebat Kita Dati Kewuk Karena Pergerak Hebat Sehebat Apapun Tim Sukses Akesin Potel Ya Nah Iya Kita Kita Dini Sukses Kayak Karena Kita Kaya Beli Menang Menang Ya Dagangan Ya Meng Sawa Ya Ngojek Jare Sapa Kenapa Karena Ake Meng Gawin Solot Melar Ati Angger Benar Nah Itu Adalah Hanya Rumus Kausalita Kehidupan Tapi Kalau Allah Yang Menghendaki Turwa Baik Bahkan Singkan Nes Suki Masuki Mangsa Burungan Tika Wah Ya Beli Mungkin Jare Sapa Perlu Bukti Contoh Anak Putun Ibut Suki Beli Nah Dika Dini Melarakan Anak Putun Akan Simpen Wah Semar Nah Iya Kenapa Karena Semua Yang Mengatur Itu Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kita Belajar Mengakui Kekuasaan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Betul Betul Mutlak Maka Islam Diajarakan Kulaklan Panjadangan Samik Kongkon Kenalkah Rogosti Awit Kapan Awit Metu Sing Alam Dunia Islam Islam Sengajara Kenalikan Bayi Lahir Adana Kuping Tengene Dikomati Kuping Kiwene Ajati Gebrak Gebrak Dikit Bayi Lahir Tarong Kampun Gebrakan Ngalorkan Ngidul Bener Gede Ngalor Ngidul Ngalor Ngidul Baik Awal Awal Apa Adana Kuping Tengene Komati Kuping Kiwene Supaya Apa Awal Awal Kan Diron Ngok Metuning Alam Dunia Inggip Uniko Asman Allah Subhanah Wata Sekalipun Nane Ngomong Boca Nambil Lahir Jadi Adani Kayar Sembayang Bic Sendan Goka Pegel Demek Boca Kayak Nen G Ngom Lahir Jadi Adani Dater C Eh Jaman Sing Apa Pak Sing Lahiri Diadani Betempo Gedean Adan Oraya Orang Buce Padahal Lagi Lahiri Diadani Gedean Adan Oraya Orang Mumpu Makan Nek Maka Gula Lampal Jendangan Semi Memperkenalkan Asman Allah Subhanahu Wata Datang Anak Putu Gula Lampal Jendangan Semi Bukan Hanya Waktu Lahiri Sing Awit Nin Jerok Kandungan Olipapat Gawek Acara Ngupat Gedong Maring Allah Subhanahu Wata Mugia Ruh Kanditi Pak Kanding Sijabang Bayikin Adalah Ruh Kand Benjam Dati Wong Mumin Kand Sejati Ngkubis Olip Itu Didong Akan Maning Supaya Apa Lahiri Gangsar Supaya Apa Supaya Pepa Ese Bagus Begitu Jebra Lahir Didong Akan Maning Bebersih Patang Buludina Dimar Haban Disebut Sebut Asman Kanjang Sing Dikaya Konok Akan Jejek Bilok Gede Nim Bler Apa Maning Sing Bat Ngilap Nah Iya Nah Makannya Apa Makannya Yang Terpenting Lagi Yang Kosa Wisi Dimarkaban Akan Wayai Gede Dididik Diajari Anak Putu Gulak Lampan Dengan Sami Kenalkan Ajaran Agama Allah Subhanahu Wata Kenapa Karena Islam Inilah Yang Akan Memperkenalkan Manusia Kepada Sang Islam Yang Akan Mengkenalkan Manusia Dengan Allah Subhanahu Wata Maka Diajari Komkon Sholat Diajari Komkon Deda Supaya Apa Supaya Kulak Lampan Dengan Sami Bisa Matur Kesebun Ning Gusti Allah Apa Urusannya Jika Matur Kesebun Kero Deda Nalik Kane Sampian Baka Bengi Deda Sholat Dilakoni Bengin Jaluk Ya Allah Muga Muga Kula Dipar Ini Rezeki Begitu Esok Oli Rezeki Kelingan Mubeng Nibli Kelingan Akhirnya Alhamdul Berarti Dongan Kita Dijaban Gusti Allah Tapi Baka Beli Donga Ya Jadi Dongan Kulak Lampan Dengan Sami Sholat Kulak Lampan Dengan Sami Adalah Cara Allah Subhanahu Wata'ala Memperkenalkan Kulak Lampan Dengan Sami Maring Gusti Allah Makan Ninkono Para Alim Sering Dauakan Ad Dua Umuh Al Ibadah Doa Itu Adalah Inti Dari Peribadatan Apa Intinya Pengakuan Manusia Terhadap Tuhannya Kul Inti Awale Mereng Kim Kisih Nakeh Nyingkur Karo Gusti Allah Baka Bisa Suki Kipri Wena Wite Yalah Kak Gusti Allah Kitanya Sholot Menggawe Bae Beli Meneng Meneng Terus Apa Kita Kita Sedabu Bae Mangan Beli Ake Kita Irip Nyupang Nyudah Bangan Gusti Allah Ya Nabi Makan Makan Nengkene Kulaklan Banja Dengan Sambi Belajar Apa Maning Kulaklan Banja Dengan Sambi Urib Neng Desa Panjindangan Pecuk Ya Buyut Subhanallah Ketepeng Reges Buyut Uang Ketepeng Ketepeng Asem Tua Asem Tua Ketepeng Reges Pada Waktu Diserang Pasukan Manuk Pecuk Dipimpin Nyimas Ayu Ratu Adine Belimbing Wajah Nyimas Ratu Balimbing Wajah Weng Dijakan Balimbing Wajah Wanantara Wah Adine Balung Mestaka Kenapa Ketepeng Reges Diserang Karena Ketekanan Utusan Mataram Pengen Nyebara Ajaran Agama Islam Kenapa Memenai Utusan Mataram Karena Pertama Diutus Anak Demang Bei Meneng Dermayu Beli Warah Warah Jadi Sedulur Pada Nyusul Sapa Sampai Diantaranya Sampai Paling Tua Anak Wilayah Lamar Tarung Aran Muhidin Adine Aran Kipayin Wanantara Terus Sampai Maning Anak Maning Aran Kijor Rampak Wilayah Min Bung Hidin Bung Hidin Aran Aran Boyot Bian Naki Wong Nenem Rantang Runtung Rantang Runtung Orang Ya Arab Gulati Sedulur Raden Raden Taka Singkanan Adi Pahiglar Raden Singal Odra Waya Tekang Wira Lodra Ketemu Ketak Ketak Wilayah Mene Akhir Diserang Mene Pajuk Wong Nenem Warna Akhir Mene Pajuk Wah Sing Sijin Ngrandok Bine Sijin Ngandok Mene Jadi Ngandok 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 Mengseglam Anak Akhir Melayu Singgara Nujuin Salah Sawi Jining Wiwitan Asam Paling Gede Manek Begitulah Gimana Wiwitan Neng Wiwitan Asam Mene Pajuk Nyerang Wiwitan Asam Sampai Pada Pretel Kabir Begitu Pretel Wiwitan Asam Dongol Sapa Penghuni Wiwitan Asam Mau Sapa Penghuni Arane Nyimas Ayu Dewi Rukmi Sapa Dewi Rukmi Kudewi Rukmi Kudus Siluman Saking Wilayah Cirebon Kan Anan Neng Tanah Lemah Wungkuk Neng Lemah Wungkuk Siluman Siluman Kenapa Bisa Tekan Karena Pada Waktu Neng Lemah Wungkuk Ketekanan Kiku Wucerbon Karorabini Nyimas Ayu Endang Gelis Tarung Kala Akhirnya Tunduk Neng Kiku Wucerbon Tidak 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 Dekakan Murid Neng Kiku Cirebon Neng Alap Saking Siluman Lemah Wungkuk Arane Dewi Rukmi Untuk Membuktikan Pengabdiannya Terhadap Kiku Wucerbon Bulati Tanah Tanah Arane Tanah Mencos Alias Tanah Pangon Ketemune Neng Wilayah Kene Akhirnya Meneng Neng Witan Asam Karena Asam Diserang Neng Nimas Balimbing Wajah Akhirnya Tarung Dewi Rukmi Kalau Balimbing Wajah Kalah Balimbing Wajah Keplayu Lapor Neng Kakang Raja Talang Gumantung Neng Talang Gumantung Talang Kuarane Wowuan Gumantung Wowuan Simpating Gantung Neng Di Kelapa Wilayah Di Kebon Kelapa Anak Kerajaan Siluman Gede Keng Dipimpin Neng Balung Mastaka Siapa Balung Mastaka Kakak Neng Blimbing Wajah Wajah Neng Wajah Warang Pak Bladus Ketemune Dewi Rukmi Wajah Ayuh Akhirnya Begitu Bladus Neng Kedr Pak Neng Wajah Lan Muspira Ngotot Ngotot Diadep Akhirnya Wajah Wajah Lemes Adr Harap Melawan Kedr Iyam Makan Buyut Arane Buyut Ketepeng Ketepeng Apa Jakan Tujuannya Menceritakan Itu Supaya Anda Tahu Bahwasannya Penyebar Penyebar Ajaran Agama Islam Ketepeng Ketepeng Wilayah Sekitar Ini Awite Singkene Maksud Maksud Ini Pindah Mana Ketepeng Wilayah Skobr Jok Rampake Geser Mana Buyut Bianane Geser Mana Bagian Taralaman Rantarung Kim Maksuddin Berarti Asal Singkene Kabe Ini Adalah Pusat Awal Dari Ajaran Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ajaran Agama Islam Sekir Ketinggalan Di Kaki Maksud Bersyukur Akan Nikmat Allah Subhanahu Wa Kula Lampan Dengan Cami Kedodokan Poro Sesepukan Awal Nyebarakan Ajaran Agama Islam Jadi Bakat Tua-tua An Ya Wismung Woli Tua Wung Kul Dik Kaki Ya Woli Mung Sekedar Tua-tua An Ya Mas Ya Allah Maka Ketika Kulaklan Panjendangan Sami Kanda Tentang Sesepuin Dalam Kehidupan Tujuannya Apa Kudujuannya Kulaklan Panjendangan Sami Belajar Mawas Mawas Diri Kita ini Turunan Orang Hebat Kita ini Turunan Dari Penyebar Ajaran Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dulu Islam Berkembang Hebat Tanah Kulaklan Panjendangan Sami Wilayah Panjendangan Tersebar Sampai Sekitar Wilayah Panjendangan Tapi Kenapa Ketika Tekan Anak Putun Mulai Radha Adho Terus Dipelajari Tentang Sejarah Sejarah Kehidupan Ewong Tua Mempelajari Sejarah Sejarah Para Nabi Supaya Apa Supaya Anda Paham Dengan Karakter Nabi Supaya Anda Paham Dengan Karakter Kiai Kenapa Karena Ketika Engkau Sudah Paham Dengan Karakter Nabi Engkau Paham Dengan Karakter Kiai Beli Gampang Ditipu Nabi Palsu Ini Dine Wong Pada Kebengbat Beli Paham Nabi Kayak Apa Prangsani Bisa Mabur Beli Mangan Mangan Iya Iya Prangsani Nabi Kan Kiai Itu Seperti Apa Prangsani Bakau Semenggo Sarung Kuplukan Bae Sorbanan Bae Kiai Yang Dipelajari Itu Karakternya Seperti Apa Sengaran Kiai Orang Orang Yang Dekat Dengan Allah Subhanahu Atala Jelas Tanda Apa Jangan Laha Khaupun Ala Ibu Walah Om Yah Zanon Orad Dwe Rasa Wedi Orad Dwe Rasa Melang Orad Dwe Rasa Bingbang Kenapa Ya Kan Siapakah Para Kiai Yang Sejatinya Itu Siapakah Siapakah Kita Harus Belajar Dan Berguru Siapa Yang Harus Kita Ikuti Ya Kena Tanda Nek Ittabi O Malayas Alokom Ajara Wah Om Mohtadun Ittabi O Pada Melua Sirakabe Ning Sapa Malayas Alokom Ajara Ning Wong Singore Lok Takon Bayaran Wah Mohtadun Tapi Wong Mau Ngupai Petunjuk Kang Godalane Kulak Lampan Jangan Sami Selamat Dunya Sampai Ah Jelaskan Jadi Awal Sirap Pengen Belum Kita Janine Semene Bayare Semene Mangsa Petaha Kenapa Karena Orang Yang harus Kita Ikuti Adalah Orang Yang Tidak Pernah Tanya Tentang Bayaran Wah Humuh Tadun Karena Tujuan Mereka Adalah Memberikan Pendidikan Terhadap Kehidupan Masyarakat Makan 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 Kulak Lampan Jangan Sami Belajar Tentang Karakter Kehidupan Manusia Dari Mana Pembelajaran Karakter Itu Adalah Dari Sejarah Sesepuk Lampan Jangan Sami Bengen Priwen Kijorampak Nyebarakan Ajaran Agama Islam Bengen Priwen Kipayin Nyebarakan Ajaran Agama Islam Di Saat Hindu Buddha Masih Berajal Lela Di Tanah Kehidupan Bangsa Indonesia Kijai Kijai Bengen Nyeslam Akan Wong Kafir Jadi Wong Kafir Di Islam Islam Jadi Tugas Kijai Itu Adalah Mengislamkan Orang Yang Kafir Tapi Kenan Apa Sekian Kijai Kijai Akan Kijai Akan Wong Islam Awi Te Priwen Ginki Kijai 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 Bengen Kijai Nyeslam Akan Wong Kafir Sekian Wong Islam Dikafir Kapir Akan Dume Tahlilan Tengah Tengah Kuburan Iya Iya Maka Makan Ini Kulak Lampajan Dengan Sami Mempelajari Karakter Kijai Dari Mana Saking Kijai Kulak Lampajan Dengan Sami Sebenarnya Kijai Ebaten Bacuk Asli Nyeslam 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 Buka Buka Nyeslam Memang Bengen Beli Bati Belagah Beli Boca Sekian Bisa Kur'an Terjemahan Nyeslam Pengen Bunggang Panggung Terus Pedog Pedig Diadati Wenganyar Anjaran Makanya Konon Iya Maka Kijai Kijai Senghebat Belipati Kakin Lewat Kalem Santai Bakaian Biasa Biasa Diormati Serok Beli Diormati Orapa Apa Ya Kenapa Ya Memang Apa Sih Toh Kita Semuanya Sama Diormati Weng Weng Sa Alam Dunia Hormat KB Apa Hebat Or Hebat Kenapa Bisa Diormati Karena Belang Belum Dibuka Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kijai 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 Senghebat Kalian Allah Subhanahu Wata'ala Beli Kakin Gaya Singanyaran Singkakin Gaya Gaya Kaya Kijai Sepul Habib Lutfi Kijai Syed Akhil Kijai Mustafa Bistri Kijai Mustafa Akhil Kalem Naji Beli Kaper Seset Beli Naji Biasa 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 Bakat Kondong Biasa Allah Sali Alay Sayyid Alay Alay Sayyid Biasa Dung Naji Sali Kondong Oh Tibiling Allah Mas Sali Alay Sayyid Dino As Sayyid Alay Alay Sayyid Alay 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 Dunga Tahlilan Bidong Alay Diwata Dunga Alay Diwata Dunga Biasa Tanga Jamlui Niyo Sampis Namin Amin Amin Su Siyan Maka Emper Kwa Iyan Nang Dunga Nga Dawan Amin Amin Su Siyan Satang Dung Pragap Pragap Amin Amin Tan Amin 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 Dawan Dawan Nenjabah Protes Amin 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 banyak hal-hal yang seperti itu berarti belajar sejarah di dalam kehidupan adalah mempelajari karakter karakter Nabi Muhammad karakter Nabi Allah Adam alaihi salam Kenapa karena ini zaman-zaman akhir iku akeh muncul nabi-nabi palsu termasuk kiai kiai palsu makanya hati-hati undang kiaiku aja padu kiai baik teliti dikit arpundang kiai kini kita kon maune mondoke ngendi ngajinin ngendi tingkah lakune kayang-kayang apa bahkan mondoke beli jelas tinggal lakui beli jelas aja diundang honennya beli bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat hanya mengadu domba masyarakat ya nah iya karena apa karena pemahaman ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak semudah membalikan telapak tangan apa bakawis bisa baca Al-Quran kalau terjemahan depak Pramsani Islam yang sama bener yang durung tentu wah loh kenapa Karena banyak orang yang pintar Al-Quran karena banyak orang yang pintar hadis tapi tingkah lakunya tidak menjamin dia itu benar pembukaan duit tulisannya ini banyak sekali terjadi ketika memiliki rupa tapi tingkah laku nih, dilengan karakternya asli dudukin dia ini ini sekedar nanggok sarong yakin ini pasar sorban murah mare koplok telung bulu e-wole iya tapi tingkah laku beli bisa dikawai-kawai memang sing akting bisa saja seorang bakat teka ini asal rada keren iya ngaran iya kaya itu ya ternyata yang ternyata ini kur'annya beli paham ini hadithnya beli paham gaya berfatwa kin haram kin halal kin bid'ah kin sesat makanya gue lah seumur-umur ngaji rilok ngaram ngaram yang penting gue hatinya kebuka yuk balik banding mengedalannya gusti Allah ngurusan halal haram disana ini ngatih ini sampian saking sampiannya blebet blebet masa jakang ema sin haran halal karo haram ini dianan ini ngatih ini sampian nung kerasa iya kan kaya ngapa jakang bener kan bener iku ketika sampian ngelakoni ake wong meruga orang isin orang wirang tapi baka salah kaya ngapa jakang salah iku baka sampian ngelakoni anda wong meru sampian isin berarti kun salah berarti salah terus apa ya wisana lampu merah log log aja 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 mumbarangin yang sering akhirnya mati lampu merah nah iya kabelnya kos koslet kenapa kabelnya koslet karena kulak lampanya dengan sami kurang konek kabelnya gusti kenapa kurang konek kabel Allah subhanahu wa ta'ala karena ngibadai aduh uang baka wiskelem ngelakoni sholat ngelakoni puasa ningbulan ramadhan ningatini gwisana lampu merah ngelop lop lop termasuk kubu bongkang awas begitu waya dodok akit duit awas kelop kelop ya kita menceplok baik ngelop salah tak jejak kukuran apa aneh ya kenapa karena kerasa ngeden ngeden buk bong ikun kundarani jebramsane kanang batur dewek tutup batur tinggal rumah mau kenapa karena dalam sebuah kehidupan jadi apapun kulak lampanya dengan sami kalau kontrakmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala yakin itu akan menuntunmu ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala tapi ketika engkau mulai taken kontrak kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala disitu kesengsaraan akan datang menghampiri dirimu jadi siapa janjini Allah subhanahu wa ta'ala menamilah sole'an minda karin au au unsa apa janjini kusya Allah siapa newongkan amal soleh karena Allah subhanahu wa ta'ala apa janjini kusya Allah aku berikan kamu kehidupan yang layak aku berikan kamu kehidupan yang baik kapan kalau kamu beramal soleh karena Allah subhanahu wa ta'ala maka membangun desa penyindangan jangan mengharapkan sanjungan dari masyarakat jangan mengharapkan apapun tapi harapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala karena kau nenek bener tak salah itu duduk urusan sistematika awalnya sistematika tepat janji bener oke komitmen bener oke ku pada waktu durung anak islam begitu anak islam tepat janji yang kau dikit tepat janjinnya karos apa karena kebenaran dan kebaikan menurut ajaran agama islam adalah oli izin beli singguh setia Allah bahkan orang oli izin berarti tidak kebaikan termasuk menepati janji kebaikan kebaikan bahkan si ngelakoni orang baik tapi bahkan si ngelakoni orang baik tepat janji itu adalah dosa besar kita menepati janji dosa besar contoh mau awan sampian rundingan nyolong pelan oke ini pengajian jadi kita siap siap nyolong pelan ketika sampian nepati janji dosa gede dosa kenapa karena begitu kamu menepati janji sidak nyolong pelan makanya makanya syariat ajaran agama islam itu untuk siapa untuk orang-orang yang baik makanya bangsa murung tapi baka menusa ahsale wisala di priwek kena angger salah iya baka kiai ustad dora teka meng kondangan pas tanggap penyanyi joget tapi baka kiai mengucap subhanallah ya Allah hebat bener apa menusa kader daun penyanyi sebrat apa maning lamun dideleng akan wajah sambian gusti keleng ngark ab jadi penyanyi organ dipuji gusti Allah hebat teman gusti Allah gawe makhluk kaderdau dibuka semoga gawe geger masyarakat nah iya tapi baka golongan mata kinsing sejen urusan waduh jepupu semoga bayang bala desa orang iya karena memang dasar orang benar dasar orang tapi baka dasar kan bener deleng apa bisa jadi hikmah deleng apa bisa jadi ganjaran tapi baka dasarnya beli bener deleng wong ayo ya gawe dosa karena sahwate munjuk ngibatan deleng wong blesak juga gawe dosa dosa mencetak dari pendidikan kan adegakan kira-kira jadi wong-wong bener piren caranya kira-kira jadi wong bener turut ana aturani gusti Allah kok atini bisa aja begitu beli bener analog aja karena karena memang sing awit zaman bengene awit zaman Nabi Allah Adam Alaihi salam mudun mengalam dunia anasin meluan makhluk sejeneku sapa sing masih duwe dendam karo Adam Alaihi salam sapa seniore Adam kang arane iblis begitu takon Adam diudunakan mengalam dunia gusti konane pribihnya balik maning mendiya ngasale lah kita pribihnya ngomongnya beli nurut tak beli besar kan iya kan ya iya ya weh sarimokonan mayajak kita dewekan masa kita bisa anak putuh termasuk kok anak putuhnya Adam yang kedik taksire jadi anjirni ila yaumiyum asun dawaka kenumure kita gusti sampai tekang dina di bank kita kene manu manusia ya permintaan iblis di ACC oleh Allah subhanallah oke blis cira urib sampai tekang akhir zaman makanya ningkono ning dalam istilah jawakan anak golongan makhluk kang wenang lara beli bakal mati yanak putukun wah ya tapi jakan parasannya nah kalau nenek iblis yaki nyampur menguang kapan ning jaman nabiullah sis alaihi salam anaknya Nabi Adam duwe anak loro karena apa kembar karena apa karena rabini loro siti mulat garo siti jelajah seliti jelajah anaknya ijajil laknatullah siti mulatnya anaknya Adam akhirnya kawin duwe anak loro kembar sapa sayyid anur karo sayyid anus anur turunan menusa andus turunan ijajil makanya sayyid anwar kiyunki sayyid anurki barang yang anil ya anwar tak anur jangan wajahnya sebenarnya maan nur ya mungbay ene sing wajah kewong jawa alip nun wawo kan lah kesandangannya kabe akhirnya diwajahnya anwar Hai iya kan alip nun wawo sing diwajahnya anwas padahal kun ku sayyid anur karo sayyid anus anur atau sayyid anwar kone dikenal dengan sebutan hebat kangka jeneng sang yang nur cahya kondor cahya ini duwe anak yang yang wenang-wenang duwe anak tunggal tunggal duwe anak manikmaya manikmaya duwe anak Brahma Brahma Sada Brahma Sentafa sampai sekutrem yang sekutrem manumayasa manumayasa ini sampai tekan begawan begawan sakri kau sakri ini duwe anak palasara palasaran duwe anak abiasa abiasa duwe anak pandu pandu duwe anak Arjuna Arjuna duwe anak Abimanyu Abimanyu parikesit parikenan Yudayana Yudayaka Jaya Amijaya Rawis Rengga Panji Amiluhur Panji Asmara Bangun mentok sampai tekan Prabu Sili ngkosin Prabu Siliwangi ketemu karo putri cantik wilayah Cirebon anak keki Jumajanjati atau waki Gedeng Tapa raja kerajaan Singapura nih Cirebon waktukun durung anak Cirebon anaknya kerajaan singa Singapura duwe anak Wadon ketemu karo kiai sing Dremayu Sapa awalnya sheikh Datul Kapi asale sing wilayah Arab mudun mengwilayah Tanah Jawa nengdining Indramayu di Syekh Datul Kapi in Dremayu awal ini Dermayu wak tapi ini kerawang nengkerawang sote setelah murid dikawin Prabu Siliwangi pindah mengwilayah Karawang ganti aran awalnya sheikh Kuro awalnya siapa awalnya arane sheikh Hasanuddin tekangkene diganti arane sheikh Datul Kapi pindah mengkerawang di arane sheikh Kuro wong yakun kuniku parangnya emak omuride kawinan karo Prabu Siliwangi duwe anak Sapa kelu anak pertama arane walang sungsang kelorone nyirara santang ketelune radin jaka sengara walang sungsang kuro adine mangkat lunga lunga kaji gerata mengtanam akta walang sungsang mebalik ke gelar haji Abdullah iman ning tengah-tengah laut kapalnya pecah akhire kesandung kesampar mbuh mendiparan parane ternyata ngeleta ke ning wilayah ujung kulon ketemu kalau salah sawi jineng wanoja salah sawi jineng wanoja mau adalah masih turunan sang yang adine sang yang sirah kawin karo wong wilayah Banten duwe anak telu Sapa siji anak pertama arane pangeran arif loro arane pangeran jati wilayah losari telu arane pangeran caruban lanangkabeh anak pangeran そani indera mayu tersebut Sixth reprogram kwakawaridah duwe anak araneki sidomas 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 Systems tuning anak arane demang secaid yuda secai joda duwe anak araneki arsitem jadi siapa bu Yud Sidum nanti penyebar ajaran agama Allah termasuki bu Yud Sidum dari Syekh Datul Kapi Syekh Datul Kapi nunda murid di wilayah Indramayu sapa arane Kipermana Kusuma sapa jekan Kipermana Kusuma wong Dermayu membeli kenal kalau Kipermana berwekku jebuk angrum kuun muridnya Syekh Datul Kapi di orang-orang balik di wilayah Kerawang balik maning nanti jekan asale Kipermana Kusuma ke wong wilayah Solo arah balik nanti Solo tengah daleng di Adang nanti siluman pulau emas akhirnya ribut golongan kebos api si ngadang di jebuk angrum dirampet dan di siji di taleni di kandang di kono maka diareni desa babar jekannya babar harapan belilah urusan neng maksudnya apa jekan ini maksudnya apa melihat perjuangan wong tua kulaklan banjir dengan sami dalam menyebarkan ajaran agama Islam semono kengelane semono ruwut di mereka tetap semangat untuk apa belajar mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wah ya tekang anak putune beli kongkon gulot beli kongkon peram beli kongkon ngelawan siluman kadir kongkon nyung seb di tinggal turun iya pada turun kita mulai mola mola gawe ya kan lamun macul kita wisoli segalangan wong dauh pada teka wah ya lagi panas-panasnya kita wisliren kan masih ngecepek bahwa Islam kenapa ngelakoni sholat subuh kok praga subuh ya lo sing sawang sawah sing dagang dagang sing ojek ojek iya kan berarti bergerak pergerakan ekonomi umat Islam dimulai sebelum matahari terbit betapa hebatnya Islam kapan mandege begitu adan duhur itu berkumandang op mandeg dan menggawis ngawit esok ngilang ngering ngilang ngade karo Allah subhanahu wa ta'ala usalli fardus zuhri arba' raka'atin mustaq bilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala allahu akbar praga duhur menggawis maning kapan mandege begitu adan asar itu berpumandang op mandeg dan menggawis ngawit awan ginwisore liren ngilang ngakan pegel ngilang akan keringat ya kan ngadek maring gusti Allah praga sholat ilang pegel ilang keringat alat kumpul akan kb balik nguma kumpul bareng keluarga begitu adan maghrib anak putuk giring mangkat mengtajuk balik balik sholat isya alhamdulillah kumpul bareng keluarga barindeleng bola orang sekir Finlandia Rusia kita mangkat daud 1 kosong iya ya mangkat daud 1 kosong bu akhir sekore pira yang bu konon kak jerman menjengahkan perancis orang menjengahkan cuma ada gol bunuh diri ya apal ngulung apa lakukan dikane maning wah wah akhir dikane kandaka wakil dikane mono mono yong anga maghrib balik 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 sholat isya kumpul bareng keluarga istirahat kenapa karena suki kine menggabek semono enake wis diatur musti Allah dikane ngatur dewek oh mong wawai dudul kayak kitiran subuh durung wis mangkat jam besok iya kan wis ngantri ini pasar bangkir jengak 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 tekan ngumah setengah pintu arp subuh mepek unud kita iya akhirnya subuh keliwat waya luhur bagang laris duhur beli keliwat maning waya asar hari pegel waya maghrib ya wis ngeleta akhirnya subuh keliwat duhur keliwat asar keliwat maghrib isane keliwat monggawe betul kayak kitiran sugi beli ilo keki kenapa karena diangkat barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala makanya supaya gulaklan banjir dengan sami bisa bersyukur ning nikmati Allah subhanahu wa ta'ala apa sehingga apapun yang kita terima di dalam kehidupan gulaklan banjir dengan sami ini disadari adalah sebagai pemberian Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya selalu mengucapkan kelihatan sambian tambotan kenapa adha min fadli rabbi ini karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala sambian bisa lari sambian karena Allah merasak mengucapkan apa jangkang dongane apa jampine malah kita keder baga ditongkau dongane apa jampine apa sampai jadwalan kebek mpuh kenapa karena seumur umur kurai orilok pasang pengumuman undang biay haji kasal oras kenapa bisa terkenal kita ini tidak mengerti makanya ketika Allah yang menghendaki tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentikannya tapi ketika Allah sudah tidak menghendaki kapan saja kamu bisa berhenti makanya ajab laga ajab sobut ajab sombong dua apa yang menghendaki orang perutuk mangsa burunga sugi beragak berdagak sugi sambian durung sepira dibandingkan kalau sugi umat Nabi Musa orang dunyanya korun yang mengunjal koncine koncine baik pitung kontainer pitung dina beli beragat membe koncine kuah yang dunyanya nyanzibli seber hahaha ya anonema iya singaran manusaku ketika diuji dengan kesengsaraan pada kuat pada para karugusti Allah tapi kadang ketika diuji dengan kekayaan disitu manusia lupa makanya wakolilum min ibadiyah syakuro apa mening tingkat orang penyindangan sohabate Nabi keceluk sebagai hamamatul masjid manuk darah masjid kapan lagi melarap siapa saja iku arane saklaba saklaba sedurung adan bisa nanti tajuk saklaba tanda saklaba tersinggung di kaki punten punten lagi melarap tajuk sampai begitu beragat salam walaikum salam walaikum balik saklaba akhirnya anak ngomong nabi gusti saklaba bahkan salam salam melilok melu wiridan saklaba saklaba akhirnya ditakoni kan nabi saklaba mene apa bahkan wiridan gak kebalik punten gusti duduk ulambung wiridan karo sampeyan tapi ngomong 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 sembahyang jadi aku karena sampian takun sekalian gini gusti kita lapa ya dongak kira-kira sugik nabi gemuyo saklaba ini dongak kaken kong 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 sing ditiru kusapa aku niru sampian karena sampian utusannya gusti Allah jarekan nabi kita ini kita beli ngomong ini saklaba ngomong wak baka skadung kepengen terus selok njaluk 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 wak dongol maneng kusincang bisa beli priwen priwen orang terus pada bayar ngandek kita wak wak mulak balik sing kaulan sing inilah iya akhirnya makanya saklaba kok tak dongak ak akhirnya di dongak kaken kanjeng nabi dinam saklaba marah saklaba takpai wadus lorok insyaallah bisa gawek suki iku wadus lorok lagi metong kabel bisa lorok akhirnya di gawah saklaba begitu dingun saklaba wadus lorok ternyata anak anaknya lorok lorok jadi dua menem lorok 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 akhirnya masjid saklaba 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 bunten bunten kita lagi kanda saklaba kenapa karena lorok sampai lawas lawas sampai gunung gunung tengah saklaba kabel ya seorang dongol dongol lancar jam iahan blitek dundang tahlil ya blindongol si saklaba 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 iya iya manusia ketika diuji kesengsaraan beliado adus tajuk wiridon ilo 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 ikut tempoh wisradah sugi bat ting iya ngong lagi pada sengsaraan subhanallah kuburan ditekani iya sampai tegang mangan cengkaruk mangan apa kenapa karena duber uber mantri bang kenapa ketika lagi sengsara gulaklan panjang dengan sami belajar ke par kalian Allah subhanahu wa ta'ala begitu gulaklan panjang dengan sami oleh kenikmatan ternyata kelalin kalau Allah subhanahu wa ta'ala maka iling bukan waktu susah saja waktu senengnya juga kuduh eling termasuk kaya wong hajatan bakar penajatan kosi tetap anggal dukun ditekani kira-kira akising buwe akising tekan iku peragat hajatan beli di dongah kita kira bisa nyawur desa 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 kuduh panjang panjang dengan sami selesai pemilihan kubuh apa bersih desa kuduh kuduh ngampret kenapa karena masing-masing calon gawani jin setan merkayangan hati-hati tinggal perapahatan diukuri kabit ya kan begitu selesai pemilihan kubuh siapa ngantar-ngantar akan makanya selesai pemilihan kubuh secepatnya adakan pembersihan desa berdoa bersama-sama kepada Allah adakan istighosa kubro bila perlu salawat muter penyindangan supaya bubar golongan kubuh golongan setan belek setan nengklek penyakit setelah pemilihan kubuh gunung serandil gunung kemukus dunjali barang harapan pada balik golongan gunung selalu mengimbau kepada kubuh yang sekarang duduk diangkat terus bersihkan satu syarat awalnya bersihkan bersihkan dulu desamu dari mana dari gangguan jin setan merkaya cara dekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ajak seluruh masyarakat beristighosa sapu bersih bila 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 perlu perapatan baritan baritan bubar kubuh diongkos kan diongkose apa ya iya begitu candak kesurupan pengen balik ke ongkose dan anang singkana menek wana singgawa nah iya ya jadi subhanallah berbagai macam kehidupan gula lantan dengan same tapi kekuatan Allah itu dasat tiba ke dinggo makanya belajar jangan hanya sekedar teori, praktik umur daung wacaning kitab ayat kursi itu adalah ayat untuk mengusir berbagai macam jenis setan, merkayangan pocong, buta, baca ayat kursi, semuanya akan kalah benar? yakin? temenan? nyacak durung aja ngomong itu kan teori bukan belanya layu tercacat gawang tengah-tengah kuburan terus terkadap terus wacan ayat kursi ini duduk setan yang layu yang wacan kenapa? karena itu kan teorinya benar, benar cara ini diolah dulu bukan hanya sekedar apal begitu apal kursi terus diwacan setan yang melayu malah dikeguyuh pinter ke kami begitu dibaca Allah salah Allah yang kurang dawang wacan lalane umat lazim gawang enam harokat karena sambung karu hamja setan ngerti ini tajwid dikama beli seradat-seradat baik nah iya kenapa ayat kursi menjadi hebat bukan hanya aryat kursinya saja tapi kekuatan Allah subhanahu barang sampiannya orilok menjaluk ya ayat kursinya kayak basah ada beledokan ayat kursi jebasah diriakan beledokan apa ayat kursi nah iya makanya-makanya belajar bersyukur kepada Allah subhanahu untuk apa? untuk menguatkan ayat-ayat Allah untuk menguatkan tanda-tanda kebesaran Allah dimana? di dalam diri kita sehingga apa yang kita lihat apa yang kita dengar itu adalah kehendak Allah subhanahu akhirnya urib pulaka belenaka ya wis bokat kudunya makinen korohna maning beli ngaji maning ya wis kok gagus di Allah nak kakakan sing dalan sejennya unmana korona butok aduh gadangnya pribien son kita jalan maning beli aja butok buk buk radio pribien butok putok ya Allah bakal kakakan dalan karena cara usaha nanti berbeda-beda jadi apapun ketika wispar Allah yang kita lihat ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yakin ketika Allah menutup pintu ini pasti Allah sudah membukakan pintu yang lainnya ketika Allah sudah menutup gerbang ini Allah sudah menyediakan gerbang yang lainnya makanya orang melang orang waktu zamannya kula pada ngomong makan segar bapak mengawain lihat saja ya pegawian yang buruk bocan yang tajuk selawas-selawas mangan-mangan malah ngempan ninggal uang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dading dading gua apa kita saking kita membong diatur-atur rakyat beli beli kita yang namanya kepala desa kan bujang membong kita pengen dading majikan ya majikan kita ketika ketika sudah dekat semuanya itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari dari lebeng buruk tenang makan bangsa burung malah begitu anu jalan panggungan panggungan subhanallah sampai putak ya ini hebat banget Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang kita beli paraka dading perangsa gusya Allah melarah bisa papa dading laman jaluk gusya Allah ke belaga jisirama jaluk ke kare gusya Allah jaluk memono kujinin wak kajiku iya iya padahal yang paling sugi gusya Allah yang paling kuat gusya Allah yang paling hebat gusya Allah mengatasi corona dengan apa paraka gusya Allah jaga cangkem protokol kesehatan itu subhanallah ngiling karena sampai dipaksa tutup mulutmu ajak kaki dikiran ajak kaki ngerasani uang ajak kaki macak koran tutup cangkem mau beli nurut nurut terpaksa dihajar kalau masker masih rerasan dibuntel kayak konek misi ngawit bengen diaran cangkem cangkem apa cang cang kongkon beli mingkem menjadi berongkos jadi protokol kesehatan hajaran islami juga namun bisa seterusnya sampian kayak konon supaya apa supaya ajak kaki ngomong wis ming dadi kukian sumpian yang ngaco wadik ming dadi sapa seng harapan dodok sapa seng harap enak sapa seng raja raja gandika si berit kadang-kadang orang habis pikir tukaran dika oli beli apa beli ya renah apa nek iskari meneng apa enak seng arda dilepih dutuh dika dika mengoyos maning serok enak makanya bisa diribut akan digeger digerakan biasa dalam kehidupan gulak lampajan dengan sami santai ya jadi jekan yuk paraktara Allah subhanahu wa ta'ala supaya kerasa diatur Allah subhanahu wa ta'ala ketika kontrakmu bersama Allah subhanahu wa ta'ala disitu engkau tidak akan pernah merasakan sakit disitu engkau tidak akan pernah merasakan kecewa disitu engkau akan selalu berbahagia kenapa karena saya tidak punya urusan dengan manusia urusanku dengan Allah subhanahu wa ta'ala tugasku sebagai kubu adalah mengembangkan kehidupan masyarakat mengembangkan pendidikan masyarakat masyarakat mengakui atau tidak tidak ada urusan emangnya saya pikirin adem murid kaya konan keseraka kurang apa masyarakat kalau kamu berkehendak untuk bisa menyenangkan hati semua orang disitu awal kegagalan di dalam kehidupan kenapa karena mustahil menyenangkan 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 kita manusia kanjeng nabi manusia yang hebat anak beli yang sengit oke malahan golongan abu jahal abu abu terus golongan abu abuan sengit nabi muhammad ya sebegitu baiknya sebegitu hebatnya masih saja ada orang yang membenci apa maning tingkat kita terus anak sengit tapi kan kebencian mereka kan tidak langsung paling ngomong ngadepan beli bani oke ngomong hasan wakidin sesat pdw paling ngadepan beli bani ya itu juga alhamdulillah makanya santai di dalam kehidupan tidak semua orang akan setuju dengan dirimu pasti ada orang yang tidak setuju tapi kontrakmu bukan dengan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun ya maukah musuh nabi adem pengen kak ngincer niringan ayo kopwo emang gini pasrahkan semenit dimit semenit masih kena gini mono masalah apa-apa apa-apa yang pertarungan dalam kehidupan itu setiap saat makanya bahkan sinetron kaya ane ane jen 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 putih orang kan ini ini bebisik ini bebisik ini tidak tidak baik yang asal dunia seneng dunia akhirat seneng akhirat apa kita dibentuk di dunia akhirat 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 dunia seneng dunia dan ini bertempur setiap hari wedangan setengah nenem seruput wedangnya ududnya cekres bual wisudud setengah wedang hari setengah maunya dodoknya setengah nenem ini masjid adhan allahu akbar ati menyegotkan dek ala wismagrib iya beli wayang lakoni sholat ati nekma nung bokongnya kan bokong tentunya sing dodok tangi beli beli perang beli kiri karos apa perang karo wakil perang iya kan bokongnya nyambung mengakal dok jarak tenang adrening panjindangan mentes adhan dibeli langsung sembahyang pujian masih nung dintok akan ngudut akhirat sedot maning ngudut wedang ya seruput maning kanannya pujian noria rabbana ya rabb ghalemna wa'ilam taghfir wa'ilam 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 minal akhah sampai tegang pujian prakat wedang durung masjid ya kami sotek kepokorabine dongol bayang beli sejen urusannya kuis bakal wadun singur tinggal ya wis iya-iyo sampai sasa nggak di sarung begini tiga sarung ya akhirnya cek sarung bangtan klambi banyo wudu sarungnya dinggo yang tekanekari ngarep tangguri ngurih nih atus allahu akbar wis ngelakon masih diganggu beli masih apa aja kan matanya sampianku mata dunia malu digawain ini ngalam dunia begitu allahu akbar sembahyang posisi ngurih nih ngarep tangguri wakon tulisan di wajah kabe ngarep ayo iya beli ayo begitu alloh akbar pojok puradan kau sadia tinggal sembahyang pojok iya tulisan tugas luar tugas gitu ke wajah kabe iya misi ngarep ayo iya mis prakat dalam ngenduhur imam ayo durung prakat ngantin dalam kemang sororakan lah dalam sarung BHS Sapa oh kaji pahingwan larang BHS iya dengok mana buat sanom sarung ngelog temen apa wadi murhau tim sukses wadi murhau ya diganggu ni mata jadi iblis terus nganggu semua lagi sholat terus diganggu makanya anda orang saking pengen khusyuk sholat akhirnya begitu peragat takdir Allahu Akbar merem bari aja karton apa bakal meremku masih orang ganggu ya masih mengganggu apa aja kan kuping kepada baik kuping dunia pun merongokakan suaranya imam jawab amin kenapa jawab karena kupingnya krumu peragatkuan imam yang wajah bismillahirrahmanirrahim sabihismarab begitu imam yang wajah sabihis kupingnya krumu ya sendiri yang waya suwe sembahyang kayak mau negang kok yang mangkat ku tiwas kita mangkat buru-buru tekan kene sabihis barang warung turun tak tutupan kuang toku akhiyak wajah sabihis imam pribien pribienan biasa dan kita merasa mau gimau deh agar kita merasa mau ngomongyudek itu imam yang wajah sabihis itu imam selagi ngomong sabihis tajuknya pinggir dalam rakanah iya iku aneh sing liwat ting 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 alah sirabasonega liwat barang kelingan ngumah kalaka lawu ambake mantas sembahyang gitu kubasok ngolau barangkin basone liwat imame sabik ispisan wayaduh mudageti misra jadi terus akan diganggu makane makane apa yang bisa menghindarkanmu dari godaan kangkaya konan adalah kedekatanmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setan itu sebagai musuh bukan untuk dilawan tapi engkau untuk kembali kepada Allah subhanahu kok kenapa ngelawan setan mangsa menang bisa nih menang baka sampian parah karo busulullah nembe menang baka ngelawan lagasan misalnya jaman ikun tingkatnya sampian nabi ayub lubugan dimpos ning iblis koreng kapit nabi di kamar nabi dudu RTB belicit terus daubi sakul bunyi lorok idul lirajak gulet karo setan gorong gorong medurum tementu menang siraku nangiloke belagaka ya apa yang menjadikan bacaan itu hebat kedekatan dengan Allah dudu urusan dimati dudu urusan tongkat nabi musa itu bisa membela laut ya sote nabi musa si gopeki serok musa panyim dangan singgawa maja borong igar laut kalikun berkut paling muncrak banyu nebay sigar mada beli kenapa karena musanya yang hebat kenapa musa itu hebat karena dekat dengan Allah subhanahu musa ta'ala dudu tongkat oh pokong gopeki tongkat kumbu sakli sakli lebant ini ya iya apa yang menjadikan benda itu hebat adalah kedekatan mu dengan Allah subhanahu apa yang menjadikan doa itu hebat karena kedekatan manusianya dengan Allah pada bismillah sampian kub pada beli muni pada bismillah sampian kalau bismillah kiai sayid akil pada beli muni pada tapi kenang apa reganya beda nah cangkem masalah emang hari golongan cangkem kini semu nih bismillah ragap pilih paling sebuntel gak karok kulhu kedik kun iya bismillah hirrohman hirrohim kulhu allahu akad allahu husmat paling olih sebuntel beropat tapi baka bismillah wong wong sing keparak karbus di Allah subhanallah sepisan motor siji bismillah kik loh masa jekan beli ngantul bapak yakin contohi durung lawas calon pada teka kank kitar penyalon pendongan bismillah bismillah rukhman 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 dikankan beraja ngantuk beli wadik karni lagi nah begitu dimpos tas ngendung muter desa sing diwaca semu balem insya Allah balik dinung motor rakyat seneng iman jadi dimanalah kehebatannya kehebatannya itu ketika kau sudah dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka apapun akan menjadi mahal di dalam kehidupan meskipun beli kabe ya tapi bisa kita tinggal ya enggak kenapa ya kita malah anak kak 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 urusan bismillah ibi saya hebat cara negosi Allah ngubah dalam pangan duduk saking mandi ya duduk hari urusan mandi makasih negosi Allah bukti ini calon lima alas yang jadi 10 cik hebat saking hebat mandi aku jadi kabe kak nge pati teman teman ngantel iku enang sakal nge iya dukun hebat aku bakal lagi melarat bakal suki makal merupus ya kankah yang kakab iku tetap keresan gusti Allah jadi hati-hati dokter tekang dokter tekang omad dinung obat bocak masih nangis kenapa obat durung reaksi akhirnya masih nangis sembahyang wewah tolong diwacakan anaknya kita kongambuk baik diwacak impos pros obat tidur jalan begitu dinung kialali bocak itu cara Allah memberikan makan makanya baka parah kare bus ya Allah ngomongan mangan beli bakal susah sehingga dini susah aku pengen dikam melui halo halo baka wilayah panjindangan ngomongan ma'ana pengen pengen lui kira-kira bisa petang-tang peteng-teng ya beli ya kambar dialem-alem ni wong apa dialem-alem wong ku warak beli apa bakal dialem wong ku terus warak beli ya apa bakal dialem wong kita tambah sugi ya beli semakin engkau pengen disanjung oleh orang lain semakin engkau mendapatkan kesusahan di dalam hidup kenapa karena harga dirimu habis tidak ada harganya masa aja kan sok buat beli ngantel sampian tuku klambi bagus-bagus karena pengen dialem kan iya tuku kendaraan sing bagus karena pengen di dialem tapi serup begitu sampian ngengkau klambi sing regane rong juta ketemu karo bature kagum beli bature kagum ngalem beli ya Allah bagus temen wong tak klambi sing dialem uong tak klambi oh berarti regane uong lebih murah ketimbang klambi ini jelas terus nah iya tapi saya butuh kendaraan ya kalau hanya sekedar kendaraan suprapit kan cukup bukan gengsi masa kita suprapit nmech iya bareng duit mengumum 5 juta tukun nmech beli bisa cash kredit enak gagah keren utak iya begitu mangkat ngubeng penyindangan ketemu korobat wih bagus temen wong kita motor wiskar wandikane putek orang dialem sing dialem motor eh kita akan bercerdas supaya apa ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang akan membuat nyaman di dalam hidup makanya jelas Allah menyatakan bahkan wong bisa syukuran ditambah kesenangan yang inggusti Allah ditambah kenikmatan yang Allah subhanahu tapi bakal mungkir sengsara kang bakal mudu karena kamu tidak berterima kasih kepada Allah semua dikeluh kesahkan kenapa kita lahir sing rasing kenapa kita lahir sing wakaji kenapa kita berlesak kenapa kita uri pengen sengsara seumur umur tapi ketika engkau bisa bersyukur Alhamdulillah mawas diri kader kita anak orang 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 bersyukur adalah orang yang berbahagia di dalam hidup tapi ketika engkau tidak pandai bersyukur maka kesengsaraan yang akan di dalam datang di dalam kehidupan di kalimat itu nyata bahkan sambian bersyukur dengan apa adanya di dalam kehidupan senang murid kenapa beli senang karena kamu tidak menerima kamu memungkiri ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya baka beli ngaku nikmati Allah subhanahu wa ta'ala apa dawe Allah subhanahu wa ta'ala faliyatlu berobban siwaya losnang lurua pengiran maning sejenik kita dari Gusti Allah bayangin diusir di kaki waliyah ruj mintah ti ardi washam ma'i metua sing bumine kita karol langite kita armen di baka Gusti Allah sing usir ya iya kapan kalau kamu tidak bersyukur dengan nikmat dan tidak pernah sabar dengan balak yang Allah turunkan faliyatlu berobban siwaya silakan kamu cari Tuhan lain mangsa nemu aku gagal pangeran pangeran gagal apa makanya makanya Alhamdulillah syukur dematang Allah subhanahu wa ta'ala cara ini yuk belajar mereka ken awake kulak panjang dengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala aki 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 dongah solat aja ditinggal tinggal lakang ayak wune dukung maneng beri penyemangatan kepada kehidupan masyarakat karena untuk membangun masyarakat syarat yang pertama adalah membangun pendidikan masyarakat sehebat apapun struktur dan infrastruktur yang kita berikan kepada masyarakat itu tidak akan pernah berarti ketika masyarakat nya itu masih don pemikirannya terbukti ini indramayu infrastruktur jalan akan digawek akan jembatan dipoteli bau dek yang menusane beli pedag ya gawek penerangan jalan lampu dicolongi digawek akan telepon umum di kapru kiburat barit kapru kenapa pendidikannya rendah maka yang dibangun adalah kualitas dan kapasitas pendidikan berikan pendidikan kepada masyarakat dengan apa pengajian makinen kobaritan rutinan berikan penjelasan kepada masyarakat betapa nikmatnya ketika kita mengikuti ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala orang ganggu apa-apa malah uri peda di adem malah uri peda di ayem malah uri peda di tentrem menggawene sholot olia ora olia yang penting kita menggawene rezekiku yang bagi gusti Allah tugasnya kita menggawene bayarannya yang mumpuh orang yang kerja benggal dina bayarannya roli bayaran mandor kabur anak beli berarti kan durung rezek ini makanya digawene adem rezek hitam mangsa mulia orang kaya moga moga Allah yang petunjukkan ke orang kaya 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 diganti dikawene langil dikawene saya tidak dibayar oleh mandor itu saya mohon engkau tahu saya butuh aku minta gantinya diganti mga engkau kalau kebalasan dibalas dengan kejahatan dibalas dengan kejahatan lalu akan berakhir kapan dendam kita selama ini jadi balaslah semuanya itu dengan tersenyum karena tugas kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada apapun dan siapapun dan itu juga salah satu cara untuk bersyukur kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika gulatlan panjendangan sami menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur maka kenyamanan dan kenikmatan akan menghampiri hidup kita semua amin ya rabbal alam mungkin mas sampai ngomong terus-terus beli-beli jaga tewi spengi yuk gulatlan panjendangan sami sarang-sarang nyewun matang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhi niyahu ala kul niyatin shalihah wailah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahabihi wa dhriyati wa ahli baytihi shayiulillahi lahum alfatiha iya iya kan amud iya kan istahana dinas surat surat ala alham ta'ala alham wa alham sayyidina muhammad wa sallim wa arda allah ta'ala khali sohabat rasila lajman walham dhillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafina amika fi masjidah ya rabbana walaka alhamdu kama yambaghil jalali wajikal krim muazzmi sultanik Allahum minan as'aluk alhuda wa al-tuka wal al-afaf wal gina Allahum man nawir gulubana binuri al-qur'an kama nawart al-arda binuri syamsi kawa kamar keabadan abada Allahum ahdina sirat al-mustaqima sirat al-lazina an'am ta'alayhim gharil maktubi alayhim walab dalin hadha dua na'ka mamart na'fas tajib lana kama wa'ad tana inna kala tukhlif al-mi'ad birahmat salamun kawlamir rabbir rahim wa'amtaz yawma ayyuhal mujrimon rabbana atina fid dunya hasana wa'fil akhirati hasana wa'kina azab an'ar subhan rabbika rabbil azza amma yasifuna wassalam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri wabibarakatil fatiha iya kan amutu iya kan astah'ala bin asura surat alazhin alam ta'ala alihim khadun waktud alih murham semantan wawon saking gula kurang langkung ngejau agung ini pun bangabun ten bila il hidayah wa taufik salam allala alaikum wa rahmat allahi wabarakatuh